Intro Anda kembali bersama kami di Liputan Namsi yang saudara di segmen ini Kami akan ajak Anda jalan-jalan menuju Pangandaran Yang ternyata tak hanya indah pantainya namun banyak atraksi wisata yang keren Seperti terjun dari ketinggian hingga bermain air membentuk kereta manusia Kami ajak Anda menikmati keseruan destinasi kali ini bersama dengan David Rizal dan Juru Kamera Ade Muskita Intro Terima kasih telah menonton Pangandaran menawarkan pemandangan alam yang tak ada habisnya Kalau Amerika punya Grand Canyon, Pangandaran punya Green Canyon Nah lokasi wisata pertama di Pangandaran yang akan kita kunjungi adalah Green Canyon Tapi kalau orang lokal nyebutnya Cukang Tanah Kira-kira seperti apa dan apa saja yang bisa kita eksplor disini Terus ikuti saya Nah ini cara yang tepat untuk kabur sebentar dari Ibu Kota Karena di kanan-kiri biasanya kalau melihat mobil di Jakarta Ini kanan-kiri nih melihat kapal Coba kita sapa ya Halo Ibu Pak Pemandangannya serba hijau Mulai dari pepohonan hingga airnya Setelah perjalanan sekitar 10 menit Akhirnya sampai juga kita di Green Canyon Sebelum berenang disini saya harus pakai jaket pelampung dulu Jadi kenapa Green Canyon namanya Dinding-dindingnya, tebing-tebingnya berwarna hijau Karena lumut Dan dasar airnya, saking jernihnya, warnanya hijau Itulah kenapa yang namanya Green Canyon Dari Green Canyon Kami melanjutkan petualangan di sungai Yang katanya gak kalah indah dari Green Canyon Yaitu di Cetumang Sebelum beraksi, wajib hukumnya pakai jaket pelampung Untuk sampai ke lokasi Kita harus jalan kaki selama 10 menit Lumayan, buat pemanasan sebelum berenang lagi Ya gak kram Tentangan pertama adalah melompat dari tebing setinggi 7 meter Naiknya saja susah lho Harus memanjat akar pohon dan harus ekstra hati-hati Jadi, saya mau dijawab tantangan 7 meter, semoga saya berani Berdoa dulu Setelah menaklukkan lompatan 7 meter dan 4 meter Rasanya saya jadi ketagihan Jadi, saya mencoba lompatan Tarzan Di Cetumang banyak lokasi indah dan unik Dan, siapa sangka Di sini ada gua tersembunyi Di bawah air terjun Petualangan rupanya belum usai Perjalanan kami lanjutkan dengan membentuk kereta manusia Nah, setelah puas, lompat-lompatan masuk buah Kita mau main kereta-kereta manusia Seperti ini Lepas dari medan yang menantang kami memasuki medan yang tenang Itu berarti garis finish sudah di depan mata Wow, sungguh 2 jam yang penuh tantangan Buat sahabat destinasi yang ini berlibur Pangandaran harus masuk dalam daftar Karena pangandaran itu keren Insya Allah, setelah puas seharian berpetualang Kini saatnya beristirahat Sambil menikmati indahnya panorama Matahari terbenam Langsung dari pantai Pangandaran Pungsai sudah petualang kita di kota Pangandaran Dalam destinasi kali ini Saya David Rizal Dan juru kamera di musik kita undur diri Sampai jumpa di destinasi selanjutnya Salam SKTV